Assalamualaikum, cuaca lagi panas-panasnya, jualan es yang lagi viral pasti laris manis Es jendel ini memang lagi hits, paling laris, lengkap dengan resep gula merah kentalnya Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya Pertama kita bikin untuk sirup gula merah Siapkan 250 gram gula merah, ini udah aku iris-iris Setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan dan 200 ml air Teman-teman bisa menggunakan wajan ataupun panci Masukkan semua bahan, kita aduk-aduk baru kita nyalakan apinya Kita masak terus sampai matang Untuk membuat sirup gula merah yang kental Ini harus terus kita masak ya Walaupun sudah mendidih seperti ini, masih harus terus kita masak Sampai keluar buih seperti ini Jadi kalau sudah keluar seperti buih-buih seperti ini, tandanya sudah bisa kita matikan api Tunggu dulu sampai dingin Untuk air santannya Siapkan 1 liter santan Dari setengah butir kelapa Tambahkan dengan setengah sendok teh garam 1 lembar daun pandan Ini kita masak dengan api yang super kecil Sampai mendidih Waktu memasaknya, itu harus terus diaduk-aduk ya Biar nanti santannya tidak pecah Setelah santannya mendidih, hasilnya seperti ini Kita matikan api Dan tunggu dulu sampai dingin Lanjut kita bikin untuk adonan cendolnya Masukkan 100 gram tepung beras atau setara dengan 10 sendok makan Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca atau setara dengan 20 gram Tambahkan 1 saset agar-agar plain Aku pakai yang merek Hokiku Kalau teman-teman mau menggunakan nutrijel juga bisa Dan tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam Kita aduk rata menggunakan 1 liter air Setelah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindih Lanjut tambahkan sekitar 5 tetes perisa pandan Tapi kalau teman-teman mau menggunakan jus dari daun pandannya itu sendiri juga boleh ya Itu malah lebih bagus menambah cita rasa dan juga aromanya Setelah tercampur rata baru kita nyalakan api Kita masak sampai matang Untuk memasaknya itu harus terus diaduk-aduk gunakan api yang kecil saja Biar nanti bagian bawahnya tidak gosok Nah ini udah mulai agak menggumpal seperti ini Ini harus ekstra terus diaduk-aduk Biar nanti matangnya rata Seperti ini Nah ini udah mulai matang ya Tapi harus terus kita masak sampai bagian bawahnya itu terlihat seperti meletup-letup itu Itu tandanya udah matang Bisa kita matikan api Siapkan plastik segitiga Lalu kita masukkan adonannya Ini aku menggunakan cangkir di bagian bawahnya ya Biar memudahkan dalam memasukkannya Kita masukkan memang harus masih panas-panas seperti ini Karena nanti kalau adonannya sudah dingin itu sulit untuk membentuknya Setelah kita masukkan tinggal kita potong aja bagian ujungnya seperti ini Siapkan air Ini airnya air matang Dan juga sudah saya beri dengan es batu Tinggal kita semprotkan aja Seperti ini Kalau mau pendek-pendek juga bisa Kalau mau panjang-panjang juga bisa Jadi sesuai selera aja Karena memang ini tuh masih panas Jadi harus hati-hati Kita bisa menggunakan bantuan kain ya Biar nanti tangan kita nggak terlalu panas Kalau teman-teman nggak suka terlalu panjang Ini juga bisa langsung kita gunakan bantuan spatula Untuk memotongnya Setelah selesai Untuk hasilnya seperti ini ya Cendolnya itu bagus banget Dan juga nggak mudah hancur Untuk penyajian kita bisa menggunakan gelas cup Bisa menggunakan ukuran yang 14 oz atau 16 oz Jadi sesuai selera aja Di bagian bawahnya kita beri dulu dengan es batu Setelah itu bagian atas es batu Kita tambahkan dengan cendolnya Kita siramkan gula merah yang sudah kita buat tadi Untuk sirup gula merahnya itu hasilnya kental banget ya Kalau mau teman-teman ini tambah kental juga bisa langsung masukkan ke dalam lemari es Terakhir lalu siram menggunakan santan Santan yang sudah kita masak tadi ya ini juga sudah dingin Sudah selesai bisa langsung untuk disajikan Untuk penyajian juga bisa ya Kita sajikan di gelas Bagian dasarnya kita beri dulu dengan es batu Bagian pinggir es batu Kita beri dulu dengan sirup gula merah Bagian atasnya baru kita beri dengan cendolnya Baru kita siram menggunakan santan Selain tampilannya menarik Rasanya juga enak banget Rasanya manis, gurih dan juga segar Seperti biasa untuk harga jual Itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda Tapi kalau di tempat saya Untuk ukuran gelas cup 14 os Bisa kita jual dengan harga 5.000 rupiah Untuk tekstur cendolnya itu enak banget Kenyal-kenyal Gak mudah hancur ya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya See you Sampai jumpa di video